Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat, Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda, Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Nah, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi. Bahkan sampai retak, robek kalau tenun kebangsaan, itu tegang sudah mulai di 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi, bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki, itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat saja di catatan sosial media. Di catatan media-media, kampanye misalnya, lebih baik muslim tidak korup daripada pemimpin non-muslim tapi tidak korup daripada muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang, harus pemimpin, harus beragama, Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur, Bang. Jadi, saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan, tugasnya calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur, boleh dicek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramaian ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Satu lagi, klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisan yang tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam saja. Jadi, Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama, soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa. Dianggap, saya rasa bukan. Bukan sebagai dosa. Mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, Bang. Ketika muncul isu ada pelarangan menyolatkan jenazah. Saya datang ke tempat itu. Saya mengecek ke tempat itu. Saya membuat surat. Membuat surat. Menulis surat kepada semua. Bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Kita semua punya wajib. Ada saksi, ada bukti. Ada suratnya. Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi, inilah situasi yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius. Dan itu yang kita kerjakan.